Intro Shalom Zara, Ayub membuktikan bahwa dia tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dibalik semua hal yang buruk yang menimpanya Sudara meskipun ketiga sahabat Ayub bersikeras ngotot bahwa Tuhan sedang menghukum Ayub karena Ayub berbuat dosa dan mereka berulang-ulang kali menolak penjelasan Ayub tetapi Ayub percaya bahwa memang dia sudah hidup benar di hadapan Tuhan dan di dalam Ayub pasal 14 ayat yang ketiga Ayub mengatakan bahwa Tuhan tidak senang menguli atau mempermasalahkan atau menyebutkan atau menghitung dengan detil semua dosa manusia sebab Tuhan tahu bahwa manusia itu fana dan di ayat-ayat berikutnya Ayub mengatakan kepada sahabatnya bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang dan Tuhan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukannya Sudara sekalian ketika Ayub menghadapi cercaan dan tuduhan dari sahabat-sahabatnya imannya tetap teguh, imannya tetap kuat dia yakin bahwa dia taat pada Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan punya maksud dibalik semua hal yang dia alami Sudara untuk tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memiliki maksud yang baik dalam setiap pergumulan yang dia alami itu bukanlah merupakan sebuah perkara yang mudah orang kadang dengan perjalannya waktu mereka menjadi bimbang dan ragu ketika Tuhan tidak menjawab, ketika Tuhan tidak memberikan penjelasan apapun tentang pergumulan yang sedang mereka alami tetapi Sudara sekalian memang waktu itu diperlukan untuk menguji kekuatan iman seseorang maka saya mengajak Sudara sekalian yang hari-hari ini mungkin Anda sedang berdoa mencari tahu mengapa Anda mengalami pergumulan-pergumulan tertentu dalam hidupmu Anda mungkin mulai beberapa meragukan kebaikan dan kasih Tuhan janganlah lakukan itu, marilah tetap percaya bahwa Tuhan punya maksud dan rencana yang indah dibalik semua yang Anda alami entah itu enak ataupun tidak tetaplah percayakan kebaikan Tuhan, tetap percayakan kesetiaan Tuhan meskipun yang sedang Anda lihat hari-hari ini mungkin sebaliknya belajarlah punya iman yang kuat seperti ayub dan Anda akan mengalami kemenangan yang Tuhan janjikan Tuhan memberkati selamat menikmati